...sosial tentang pengancaman penimbakan terhadap salah satu paslon ternyata sudah ditangkap pagi-pagi berdasarkan informasi dari masyarakat dan kerjasama dari Direkturat Cyber Baris Kempori dan Subdit Cyber Jawa Timur yang berkolaborasi dan Alhamdulillah pelambuhkan hasil dan saat ini pelakunya sudah ditangkap dengan inisial AWK umur 23 tahun di daerah Pasuran Jawa Timur atau tepatnya PKP-nya di Jember namun demikian hal ini masih pendalaman dan informasi terkini dari tim yang menangani yang bersangkutan telah menyatakan bahwa benar dia yang membuat cuitan itu dan saat ini sedang diproses lebih lanjut tim gabungan dari Direkturat Cyber Baris Kempori dan Boda Jawa Timur mudah-mudahan hal ini bisa memberikan jawaban dan mencerahkan kepada kita semuanya bahwa pemilu 2024 sudah di depan mata jadi tidak ada kata lain kalau bukan kebersamaan kita semuanya untuk menjaga keamanan, ketertiban, keamanan dan kedamaian serta pemilu yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa yang jujur dan adil tidak akan mungkin terwujud tanpa kebersamaan bahkan dari itu seringkali Bapak Kapolri menyampaikan kepada kita semua bahwa persatuan dan kesatuan adalah kunci untuk penyelenggaran pemilu bisa terlaksana dengan baik, aman dan damai apabila itu teman sekalian kami sangat berharap dan menghimbau kepada kita semuanya untuk bisa menahan diri bahwa hidup berhukum dan saling menyayangi adalah bagian dan ajaran nenek moyang kita bangsa Indonesia untuk selalu bisa bergotong royong dalam rangka menguncahkan semua masalah yang ada di lingkungan kita dan lebih utama lagi dengan hidup berhukum dan saling mengasihi tadi itu menjadi potret bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bijak untuk bisa saling berempati terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dan Insyaallah itu menjadi pengikat persatuan dan kesatuan bangsa mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak, untuk sementara kan ada sudah disampaikan apa mungkin dia melakukan ancaman yang menunjukkan? ya tadi sudah kami sampaikan karena ini masih dalam tadi dalam proses perjalanan saya minta untuk tim mengintegrasi awal hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar dia mencuitkan dia yang punya akun tersebut namun lebih dalam mohon tunggu waktu saat ini tim lagi mendalami baik untuk motifnya kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya dan sekali lagi terima kasih atas duanya dan saya mohon duanya kembali untuk ini bisa sekirat tuntas bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya sampai dengan saat ini Alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu informasi awal makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya? benar itu akunnya dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu? itu juga sudah diakui dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan maka daudah jahat timur dari super cyber dan daudah skim bekerja keras untuk bisa menutaskan kasus tersebut utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya bukan hanya dalam maka pemilu saja karena ini menjadi tugas dan menjawab kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang prosisi sesuai dengan arah Bapak Kapolri bisa kita tidak lanjuti dan dilaksanakan dalam hidupan sehari-hari ini berarti untuk pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sejujurnya pernah ada dikasih? dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk di infokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya ini kan banyak ya Pak yang menyampaikan tanda ancaman itu Pak apakah yang AWK ini akunnya itu AdSleep Islot Riva atau Riva Naliansyah yang mana Pak? untuk yang dilakukan oleh AWK dalam hal ini dia menggunakan akun TikTok calon istri 71600 ini yang telah menyampaikan cuitan tentang masalah isu yang kemarin berkembang di media sosial jadi akunnya yang ini yang tadi sekali lagi calon istri 71600 nanti secara detail karena itu masih di dalam alatnya di dalam alat komunikasinya nanti akan diangkat kemudian bisa dijadikan alat bukti karena takutnya nanti kalau langsung dibaca dilihat kehapus nanti malah tidak bisa menjadi alat bukti maka tim hati-hati untuk masalah itu yang jelas bahwa isu tentang pengancaman tersebut sudah bisa ditindaklanjuti namun detailnya mohon waktu nanti akan kita sampaikan sampai dengan saat ini ditangani tim gabungan bereskim pori dan podajat tim untuk mengungkap kartu sebut dan untuk proses pemeriksaan selanjutnya terlihat dari umur dia sudah lulus dari sekolah menengah atas namun untuk apakah dia kuliah ataupun dia sekolah yang lainnya ini masih didalamin karena tadi ketika ada informasi kemudian pelaku bisa diamankan kami mencoba untuk semaksimal mungkin mendapat informasi dari tim yang di lapangan namun juga masih ada keterbasan mohon maaf belum bisa kita jawab secara tuntas nanti setelah ada hasil pemeriksaan kita akan update lagi dan kita sampaikan kepada teman-teman sekalian sementara masih dalam pendalaman namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam undang-undang ITE pasal 29 yaitu pengancaman melalui media di tangkap ya baru ditangkap setelah nanti diperiksa baru nanti akan ada proses berikutnya berbekah pemeriksaan saksi itu teknis nanti penyidik kalau langkah antisipatif dari Polri Pak mencegah kejadian ini bisa terulang kembali nantinya Pak mungkin ada langkah antisipatifnya Pak dari Polri tadi kami sudah sampaikan bahwa keamanan dan ketertiban bukan hanya dalam rangka pemilu saja tetapi keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab kita bersama jadi bukan hanya polisi saja yang bertanggung jawab masalah tersebut maka dari itu kami sangat menghimbau dan mengharapkan bahwa seluruh masyarakat yang mempunyai keinginan terhadap kegiatan pemilu ataupun yang lainnya untuk bisa saling menjaga diri untuk saling bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain karena hal tersebut tentunya akan mengganggu kamtip mas mengganggu keamanan diri sendiri maupun orang lain dan akan juga menjadikan resah bagi masyarakat lainnya maka dari itu kami sangat mengharap jaga diri, tahan diri, keamanan agar tanggung jawab kita bersama untuk pemilu maupun kegiatan selanjutnya di masyarakat tadi sudah disampaikan untuk pemeriksaan akan dilaksanakan di Polda Jatin nah saat ini sedang OTW perjalanan dari TKP ke Polda Jatin nanti kita jawab setelah kita dapat info apakah ada kaitannya dengan yang Kaltim atau ada kaitannya dengan yang lainnya informasi sementara masih terbatas untuk kejadian ini sudah bisa ditangkap, bisa diungkap berdasarkan doa dan dukungan dari teman-teman sekalian sampai dengan saat ini memang belum ada secara resmi untuk menjampaikan laporan tersebut tapi ini menjadi bagian dari tugas kepolisian baik tugas kepolisian secara umum untuk bisa menjegah terjadinya kejahatan ataupun di dalam rangka operasi OMB ini kita juga mempunyai tugas di Satgas Tindak untuk bisa melaksanakan kegiatan memetakan potensi kerawanan maupun gangguan kantitas yang bisa kita cegah jangan sampai terjadi tetapi hal ini tentu saja polisi tidak bisa sendiri maka mohon bantuan dan dukungan dari teman-teman sekalian maupun stakeholder lainnya Dari informasi awal belum ditemukan ada hal tersebut hanya kita mengamankan sesuai dengan alat bukti yang terkait dengan pengancahan wali media yaitu alat-alat yang dipakai si handphone maupun yang lainnya tapi lebih detailnya nanti akan kita sampaikan setelah ada rilis resminya dengan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh tim maupun dari bodajat ini nanti kita sampaikan lagi jadi data lengkapnya masih dalam perkembangan tunggu pesan-pesan berikut ini Bapak ini kan ada anggota yang ditempel untuk capres cawapres apakah dengan adanya tembomena ini akan memastikan pengamanan terhadap capres cawapres terkhusus Anis yang banyak mendapatkan pencangan tetap tentang masalah pamwal capres cawapres itu sudah ada SOP nya jadi siapapun calonnya siapapun paslonnya mendapatkan hak yang sama yang dilakukan oleh petugas dari kepolisian dan maka dari itu SOP tadilah yang menjadi batian yang tidak terpisahkan apakah ada ancaman tidak ada ancaman SOP tetap akan dilaksanakan setelah kebentuan dan hal itu juga sudah dilatihkan bekerjasama dengan bawah seluruh dan KPU supaya memberikan rasa nyaman buat paslon maupun masyarakat yang ada di sekelilingnya jadi bukan karena ada kejadian baru dijagain tidak tetapi penjagaan itu sudah dilaksanakan dengan SOP dan sudah kita persiapkan mudah-mudahan tidak ada kendala dan hal-hal yang merugikan kita semua maupun masyarakat jadi kejadian ini adalah menjadi upaya dari kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan maupun potensi kejahatan lainnya dan tentu saja sekali lagi berkat kerjasama, berkat dukungan masyarakat serta doa teman-teman sekalian maka hal ini bisa diungkap dengan baik dan dengan cepat seperti yang kita sampaikan hari ini nanti kita dalemin karena ini ada peristiwa nanti akan kita sampaikan berlanjutan dengan pertanyaan dari mas dari Biumiverse tadi Pak Pemeriksaan, Pak berdasarkan pemeriksaan awal dari pepungsian tadi, Pak pelaku ini benar-benar bercanda atau emang benar-benar sius dalam pengancaman? dari pemeriksaan awal yang bersangkutan mengaku yang pertama itu calon istri itu adalah akunnya dia benar dan dia melakukan pengancaman itu dan diakui bahwa dia yang membuat jutan itu informasi terkini dari Kak Kumdu yang digawangin oleh teman-teman dari kepolisian kejaksaan maupun dari Bawaslu bahwa sudah ada pelimpahan dari Bawaslu sebanyak 17 kasus dan 4 sudah dilimpahkan ke pengadilan nanti data detailnya kita sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini Pak, adanya pengadilan lainnya apakah situasi siber khususnya dalam kontes pemilu semakin memanat dan semakin masih terkendali berkadoannya Mbak Lewi Alhamdulillah situasi masih aman terkendali dan mudah-mudahan teman-teman jangan sungkan-sungkan dan ragu-ragu untuk bertemu doakan kami agar situasi terkaman dan terkendali karena apa aman dan terkendali ini adalah bagian dari tugas kita yang harus kita jaga bersama agar masyarakat aman nyaman bisa bekerja bisa bersekolah bisa melakukan aktivitas termasuk juga nanti kita pemilu yang kita akan datang bisa kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya pemilu aman pemilu terkendali pemilu yang jujur dan adil menjadi harapan kita semuanya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke makasih nanti kita tanya terima kasih terima kasih terima kasih